Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sarung bantale cuy jadi di video kali kita akan bermain game Roblox lagi dan kali ini gue akan kembali bermain game Blox Fruit atau di server Blox Fruit ya cuy ya yang dimana sesuai judul dan sesuai yang mau kalian lihat disini kalau gua akan men showcase atau mereview Devil Fruit Rumble awakening cuy ya yang dimana di sini ya sudah jelas skillnya sudah di awakening semua dan ini total fragment yang gua keluarkan sekitar 13.000 sampai 15.000 cuy jadi kalian kumpulin aja fragmentnya ya sekitar segitu pokoknya di atas 10.000 lebih untuk membuat semua skill Rumble ini menjadi awakening cuy jadi sebelum yang gua lihat videonya gua mau kasih tau dulu buat kalian yang dateng ke channel ini tapi belum subscribe bisa kalian pencet tombol subscribe di bawah coba misalnya kalian gak mau yaudah cuy ya enjoy aja jangan sesuai cuy untuk skill pertama dari Devil Fruit Rumble awakening yang gua ikutnya kalian udah pada tau tapi yaudahlah ya enjoy aja santui pokoknya cuy ya jadi kayak gini untuk skill pertamanya atau skill Z-nya yaitu Lightning Beast ya cuy ya jadi yang sebelumnya kan naga nah kalau yang sekarang itu lebih wadaw pokoknya cuy lebih ya kalian bisa lihat sini nih kayak gini cuy tetap naga tapi naganya lebih gede gitu jadi ya gitu pokoknya untuk skill Z-nya nih gua ulang lagi ya gua zoom out biar kalian bisa lihat nih nah kayak gitu cuy dan kalau misalnya kena NPC atau kena player itu tuh langsung kayak ada efek ledakan gitu cuy gitu lah pokoknya ya untuk skill Z dari Rumble awakening nah kayak gitu pokoknya cuy ya kalau berikutnya kita bakal masuk ke skill X yaitu adalah thunderstorm ya ini juga menurut gua pribadi bisa dibilang lebih rusuh gitu ya daripada efek sebelum diawakening nih kalian bisa lihat cuy rusuh banget gua gabung rusuh banget parah pokoknya dia lihat ini tetep-tetep apa ya tetep manggil petir cuman efeknya tuh lebih kayak sambaran petir itu lebih kayak ngeri sedap gitu ya kayak ngeri sedap gitu pokoknya cuy dan juga ditambah dia efeknya tuh makin parah sih menurut gua tuh jadi makin realistik banget ya ya sewajarnya kayak petir gitu dan juga itu untuk area-nya menurut gua pribadi jadi semakin gede ya nggak sih cuy kalau menurut gua kayaknya makin gede deh jadi ya gini pokoknya ya untuk skill X-nya lalu sekarang kita bakal masuk ke skill yang C yaitu adalah sky judgment jadi ya sama saja sebenernya kayak skill yang sebelum diawakening ya iya dong sama gimana ceritanya kan sama-sama Rumble gimana dong ya gini pokoknya cuy ya intinya ini tuh sama aja ya tapi dia tuh areanya lebih gede dan efeknya lebih bagus itu aja sih sebenernya menurut gua selebihnya sama aja menurut gua sih jadi gini pokoknya cuy ya jadi dia tuh kayak manggil petir raksaksa gitu lalu dijatuhin ke area kita tentuin cuy jadi kayak tersambar raksaksa gitu lah cuy ya nih kayak gini pokoknya atau bisa lihat cuy dan setelah beres efek skillnya itu dibawa-bawanya gitu di tanah-tanahnya itu kayak ada efek apa ya ya efek ya gitulah ada efek listrik gitu ya gua juga bingung ngujel sini kayak gimana itu ya gitu pokoknya ya untuk skill yang C dan menurut gua pribadi lagi dan lagi gua selalu bilang blocks fruit gak pernah mengecewakan kalau misalnya membuat efek devil fruit ataupun efek yang lain cuy jadi kayak gitu pokoknya ya untuk skill C ini gua ulang lagi nah kalian bisa lihat cuy jadi gak karena tuh awalnya kayak slow mo nah pas udah deket-deket pengen dijatuhin langsung cepet gitu cuy jadi kayak surprise gitu kayak dar gitu pokoknya cuy ya untuk skill C nya lalu berikutnya kita bakal masuk ke skill yang V nah ini skill V skill yang paling gua suka sumpah kenapa karena efeknya wah ini sih nggak ngotak sih nih kalian bisa lihat cuy nah tetep dia tetep manggil apa ya manggil buletan listrik gitu cuman di sini lebih gede cuy asli lebih gede dan ya kalian bisa lihat nih cuy ini gila sih menurut gua nih gila efek ledakannya jauh lebih dahsyat daripada sebelum di awakening dan area nya jadi gede banget cuy ini parah gede banget sih menurut gua untuk skill yang V ya cuman ya ya sama aja dia kayak sebelum-sebelumnya cooldown nya memang lama cuy tapi ya kalian bisa lihat tadi ya area nya gede banget parah gede banget sih menurut gua jadi gitulah pokoknya ya untuk skill V lalu berikut cuy yang terakhir ini adalah skill yang F ya electric flash ini kalau misalnya sebelum di awakening kan ya kalian cuma bisa teleport sekali nah kalau yang sekarang itu kalian bisa teleport tiga kali cuy jadi ntar setelah kalian pakai teleport ntar tuh bakal muncul di atas ini kayak itu kayak misalnya tiga per tiga gitu kalau misalnya udah kepake kayak dua per tiga pokoknya gitu lah cuy ya dan itu ntar bakal kereset lagi baru kalian bisa pakai skill level lagi cuy jadi kayak gini nih nah kayak gitu cuy ya dan setiap kena NPC itu bakal ngedamage tuh jadi setiap kalian tembusin NPC atau kalian nabrakin NPC kayak gini nih nah itu tuh bakal ngasih damage cuman emang gak terlalu gede gitu doang sih sebenarnya pokoknya kayak gini untuk skill F nya ya dan kalian juga tadi bisa lihat ya nih tuh ada charge jadi kalau misalnya charge nya abis kalian gak bisa teleport lagi cuy ini contohnya ya gua abisin nih 1 2 nah udah tuh Cuy gak bisa dipakai ya nah gitu pokoknya untuk skill-skill dari Devil Fruit Rumble Awakening cuy seperti biasa nih sudah lama sekali ya kan gua tidak kemana ya namanya tuh tidak on the way eh tidak on the way enggak tuh tidak menghajar Jeremy karena menurut gue kayaknya kurang afdol kalau misalnya gua nge showcase atau nge-review tapi nggak ngajar Jeremy sama Doflamingo cuy jadi ini gua bakal menuju ke Jeremy dulu cuy ya Oke cuy ini gue udah sampai di tempat Jeremy jil langsung aja deh gua pakai Dark Hood dulu pake Haki lalu kita bedebes langsung pakai skill Z cuy mampus kita thunderstorm dulu sambar gledek mampus lu kita pakai gledek yang super daset cuy ya gila anjir itu sih gua akuin ya ini untuk skill dari Devil Rumble yang gua suka tuh skill C sama skill V cuy kenapa karena efeknya sih keren banget parah keren banget anjir parah dan juga tadi gua lupa ngasih tau ya untuk skill X ini kalau misalnya kena NPC atau player itu tuh langsung kayak ada efek stun gitu cuy ya enggak lama sih tapi senggaknya ya kena stun lah kalau misalnya kena skill dari skill X nya cuy ini kalian bisa lihat ya Jeremy pas kena skill X dia tuh kayak ke stun gitu jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu cuy cuman ya itu efeknya nggak terlalu lama tapi yaudah ya enjoy aja santui pokoknya kita sikat lagi cuy mampus ini dia ya gua bakal pakai ini lagi Thunderball Destruction mampus lihat tuh ini areanya gede banget cuy ini sih gila sih menurut gua nih DF udah mah DF ya rusuh sebelum diawakening sekarang setelah diawakening makin rusuh tolong ini manjir gak hasil sekali aja ya oke eh bukan nih gua kira itu oke siap ternyata tadi bukan Jeremy ya tapi kalian bisa lihat Factory tapi yaudah lain aja aja ya gua udah beres ngelawan si Jeremy sekarang gua bakal menuju ke Doflamingo dulu cuy ya tapi kayaknya gua Factory dulu deh ya nggak sih udah deh kali-kali cuy ya gua nggak pernah bikin konten Factory jadi ini gua Factory dulu deh barangkali dapet DF bagus ya walaupun nggak tahu juga sih mau dimakan apa nggak tapi yaudahlah ya enjoy aja nih gua ajar Factory dulu kita solo Factory cuy menggunakan Rumble Awekening ya gua nggak tahu nih secepet apa sih kerambul Awekening mantap ini gua cuma pake Rumble dong cuy ya nggak pakai fighting style jadi yaudahlah kalau gagal ya udah gitu tapi yaudahlah ya aja apaan sih nggak jelas udah ngomong aduh nggak jadi deh gua mau pakai fighting style aja biar cepet labil bener mohon maaf nih tadi bilang nggak mau pakai fighting style sekarang mau pakai dasar tapi memang ada aja cuy ya tapi ya udah lah cuy ya enjoy saja gitu kan kita sambet berikutnya cuy kampus BOOM 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 Aduh basic attack dulu nggak sih basic attack dulu sabar ya cuy ya ini pertama kalinya sih gua bikin konten tapi ngehajar Factory cuy biasanya nggak pernah sama sekali gua karena nggak tahu ini lagi pas aja sih jadi gue lagi di record terus tiba-tiba ada faktor ya udahlah hajar aja dulu gitu ya gitulah pokoknya ya atau gua mau ngomong besok nggak jelas bingung oke kita hajar lagi cuy kita hancurkan ini ya kita hancurkan laboratorium ini ya nggak ada laboratorium-laboratorium nggak ada pokoknya tapi ini kayaknya sih feeling gue dapetnya bakal ampas sih cuy feeling gua sih ya enggak tahu juga sih feeling gue kayaknya pasti dapetnya ampas deh kayaknya dapet bombom nih nih atau nggak dapet ini dapet spring kayaknya ya gua juga enggak tahu cuy tapi ya udah lah ya kita coba dulu coba dulu ya jangan underestimate gitu kan coba dulu barangkali dapet bagus gitu eh dong weh burwey lama banget nih mohon maaf nih sebenernya bikin lama guanya sini emang cupu aja kayaknya itu lama banget nih kayaknya nih mana pakai saat main karate susah bet lagi itu skill jetnya dia bikin kayak malesat gitu cuy dia agak kuring ya kalau buat factory kayak gini sedikit lagi cuy gua judgment dulu oke waduh pas banget dong langsung dilapisin kayak gini ya kayaknya ini beres sih cukup pakai skill X juga beres ini mah cuy oke door oke dapet flame cuy gapapalah ya lumayan bagus dapet flame yaudahlah gitu pokoknya cuy ya factory udah sekarang gua bakal menuju ke dua flamingo cuy ya langsung saja kita sikat sini kau yah lawan kayak gini mah gampil gampil ini mah tumpah ini mah gampil banget cuy yah parah ini mah gampil cuy beres ini bentar juga wih sumbong ini tetap meninggal nih lihat aja nih tapi yaudahlah ya aja aja enak lo di judge hmm syukurin tuh petir netizen skill C nya gua namanya itu aja deh petir netizen ya sky judgment anjir ada aja dah oke cooldownnya lama banget sih skillnya anjir parah sih lama banget skillnya cooldownnya dong tolong 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 oke cuy sudah beres ya melawan the flamingo dan juga jeremy dan tadi di bonus juga factory cuy ya begini pokoknya untuk showcase dan nge-review itu Rumble Awakening dan seperti biasa kesimpulan dari video ini Rumble Awakening nih bagus nggak sih menurut gua bagus cuy kenapa karena skillnya ya dia banyak area terus yang bikin dia bagus karena ya develogia juga buat leveling enak dan setelah di Awakening juga ya skill jadi makin lebih berguna karena makin gede ya areanya ditambah itu skill V nya sih nggak ngotak banget areanya gede banget cuy dan damage nya juga lumayan gede kalau menurut gua dan untuk didapetinnya juga ya agak-agak ngeselin sih ya emang NPC nya sih ya untuk rate Awakening emang agak ngeselin tapi worth it lah ya dengan yang kita dapetin gitu maksudnya skill-skill yang kita dapetin tuh worth it lah dengan rate yang lumayan susah terus skill yang kita dapetin lumayan bagus jadi menurut gua worth it aja ya untuk si Dave Rumble ini buat kalian dapetin ini Awakening ya lalu kalau misalnya buat player versus player gimana gua nggak tahu ya karena gua nggak pernah player versus player jadi gua nggak bisa ngasih kesimpulan tapi kalau misalnya untuk leveling untuk rate untuk rate Awakening cocok banget cuy jadi kalian usahain dapetin aja Awakening ya untuk si Rumble ini walaupun emang nungguin stoknya agak-agak kampret tapi ya udahlah ya enjoy aja mudah-mudahan kalian hoki gitu kan dapet dari gacha atau dapet dari factory gitu pokoknya cuy ya untuk Devil Fruit Rumble Awakening ini begini lagi untuk video kali ini makasih banget buat kalian yang nonton saya melihat segini apalagi yang ada skip-skip makasih banget jadi gitu oke cuy segini untuk video kali ini kalau belum nyuguh minta maaf sampai sampai jumpa di video selanjutnya bye